Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com dan di video kali ini kita akan membahas satu topik yang lagi rame dan lagi booming yaitu tentang mukbang mulai dari mukbang itu apa sebenarnya, kemudian yang dimakan apa saja dan yang dimakan seberapa banyak dan yang paling penting bagaimana caranya agar anda bisa melakukan mukbang tanpa takut gula darahnya melonjak tajam tanpa takut berat badannya bertambah dan menjadi gendut dan selain itu saya juga akan langsung praktek mukbang yang tidak bikin gendut kepada anda jadi mari kita mulai kita mulai dari yang pertama tentang definisi terlebih dahulu mukbang itu sebenarnya apa sih? nah mukbang sendiri itu berasal dari bahasa Korea ya yang pertama adalah mukja mukja itu artinya makan dan bangsong atau bengsong gitu ya mungkin bacanya bengsong itu artinya disiarkan jadi mukbang itu kepanjangannya adalah mukba dan bengsong artinya makan yang disiarkan artinya anda makan kemudian direkam dan setelah itu dipublikasikan entah itu lewat Youtube, entah itu Facebook, ataupun Instagram jadi poin pentingnya adalah makan yang divideokan dan disiarkan lewat internet itu poin paling pentingnya dan kemudian mengapa orang-orang kalau yang mukbang itu kok makannya banyak banget dan yang bisa di mukbang itu apa aja? gampang sebenarnya mukbang sendiri tidak mengatur tentang apa yang dimakan dan seberapa banyak yang bisa dimakan jadi mau makan telur satu pote misalnya atau makan kacang satu biji itu tetap mukbang selama anda videokan dan kemudian anda siarkan jadi nggak ada patokan apa yang akan dimakan dan seberapa banyak meskipun kalau anda lihat di Youtube orangnya banyak-banyak banget makannya itu tidak sesuai dengan pakemnya karena pakem tidak mengatur jadi bebas mau banyak mau sedikit tergantung kalau mereka nggak masalah dengan menjadi gendut misalnya atau mereka siap dengan konsekuensinya agar tetap nggak gendut ya silahkan saja dan yang paling penting berikutnya adalah gimana caranya agar bisa melakukan mukbang tapi gula darahnya tetap stabil dan berat badannya nggak akan bertambah gendut nah nanti akan saya bahas setelah saya melakukan mukbang terlebih dahulu kali ini saya akan mukbang dengan menu yang luar biasa enak banget kayaknya ya yaitu mukbang kali ini adalah mie ayam dengan topping kambing muda hijau tambah telur kemudian dengan bumbu saus barbecue korean ya banyak banget ya jadi ini perpaduan antara mie mie rendah karbu sudah pasti ya jadi bukan mie dari tepung terigu terus ada topping mie ayam topping mie ayam lalu kambing muda yang dimasak cabai hijau dan ditambahkan dengan telur 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 apa sih ini? telur mata sapi kayaknya mata sapi nggak kayak gini deh lalu ditambahkan dengan saus eee barbecue ya ini kayaknya sedap banget ya kita coba terlebih dahulu kita aduk-aduk jadi sebenarnya gini teman-teman ini sebenarnya sausnya ini bukan saus untuk mie ya jadi ini saus sebenarnya dibuat untuk eee ngegrill atau bakar daging ya jadikan biasanya daging dikasih saus oke saya cobain dulu sebelum saya terangkan ini bahannya apa saja dan kalau mau beli dimana oke bismillahirrohmanirrohim enak banget jadi saus barbecue dan apa namanya kaldu dari topping mie ayam ini nyatu banget sekarang kita coba kambing mudanya mantap mienya lembut banget maknyus maknyus oke tadi yang saya makan adalah mie rendah karbo ya mienya itu dia tidak menggunakan tepung terigu tapi dia menggunakan tepung keto jadi tepung keto itu macam-macam ada tepung keto ketobetik misalnya kemudian ada tepung keto yang dari tepung almond ada yang dari tepung kelapa ada juga tepung yang buatan mas Tio founder ketopastosis itu karena gak ada mereknya gitu jadi akhirnya orang menyebutnya tepung keto jadi pada prinsipnya tepung keto itu selama dia karbohidratnya rendah ya di bawah 8% dan kemudian di bawah 8 gram gitu dan di bawah 10% itu artinya dia rendah karbo dan dia layak disebut sebagai tepung keto dan mie yang saya gunakan adalah mie dari ketoluna ketoluna ini buatan mbak siapa namanya ya lupa saya ketoluna jadi mie nya satu bungkus ini ada tiga tiga plastik seperti ini ini satu plastik satu porsi jadi ini tadi saya pakai satu yang satunya udah dicoba kemarin nah intinya ada mie yang rendah karbohidrat itu banyak banget sekarang sudah yang mulai dari shirataki misalnya kalau shirataki dia dari tepung iles-iles jadi dia rasanya penyal-penyal kalau saya sendiri kurang suka saya lebih suka yang dari tepung ini karena mirip dengan mie yang dari tepung terigu ini keistimewaan mie ini adalah dia ukurannya kecil-kecil ya jadi dia lebih empuk gitu lebih empuk ini yang kecil-kecil juga ada dari VR dari punya Pak Rudy di Tokopedia juga ada nah untuk teman-teman yang suka ukurannya yang mie yang lebih lebih besar-besar gitu ya gede-gede ada juga mie bikinan Mbak Violeta atau bikinan Pak Paulus menurut saya keempatnya sama-sama enak tergantung kita suka yang mana kalau suka yang kecil-kecil terus gampang lebih empuk kalau direbus bisa menggunakan mie dari ketoluna tadi atau punya Pak Rudy kalau suka yang gede-gede bisa menggunakan punya Mbak Violeta atau punya Pak Paulus terus berikutnya topping mie ayam yang saya gunakan itu ini topping mie ayam lambedower ini yang bikin namanya Mbak Maya Kintami kalau di Facebook ya selain topping mie ayam dia juga punya bakso kambing bakso kambingnya nggak pakai tepung terigu jadi enak enak banget menurut saya dan ini juga saya suka banget ya ketika saya bikin ini tadi dia nyatu banget kalau kambing mudanya kambing mudanya saya beli di abnormal ya jadi di abnormal ada nasi kambing muda itu di dalamnya sudah ada telurnya tinggal karena saya nggak makan nasi jadi saya pesen biasanya nggak pakai nasi gitu meskipun bayarnya sama nggak apa-apa lalu saus barbecue-nya pakai ini saus barbecue ini buatan Mbak Rina ketobetik ya beliau yang punya tepung ketobetik tepungnya itu enak untuk bikin kue tapi untuk goreng kayaknya nggak bisa deh nah ini ada rasa manis rasa manis tapi dia pakai sukralos atau apa saya lupa yang pasti bukan gula pasir jadi manisnya nggak naikin gula darah kita kemudian bumbu macam-macam dan menurut saya ini enak banget jadi kalau untuk bakar daging tinggal dicampur langsung dipanggang di teflon atau apa gitu ya kekurangan ini menurut saya menurut saya sendiri ini terlalu terlalu manis mungkin bisa sedikit dikurangi rasa manisnya padahal saya suka rasa manis loh jadi menurut saya ini terlalu manis tapi menurut saya overall ini enak enak banget dan ini layak jual jadi Mbak Rino ketobetik terima kasih saya udah dibikinin ini dan menurut saya ini layak jual sebaiknya dijual tapi dikasih merk jangan kayak gini dan kemudian udah semua ya jadi bentuknya seperti ini ini udah mirip mie ayam yang dijual gitu ya dan enak enak banget kita lanjutkan nanti mukbangnya sekarang kita lanjutkan kembali ke materi tentang dimana caranya bisa mukbang tapi gula darahnya gak melonjak dan kemudian berat badannya masih tetap bagus tetap ideal cara pertama sebelum anda mukbang pastikan anda sudah melakukan yang namanya calorie restriction lewat intermittent fasting intermittent fasting itu apa? intermittent fasting itu adalah puasa berjeda jadi sekarang ini saya bikin videonya ini jam 3 kurang 1 per 4 ya dari pagi saya bangun sampai jam 3 jam 3 ini saya belum makan tadi jadi saya sudah berpuasa intermittent puasa intermittent itu kita gak makan tapi masih boleh minum boleh minum air putih boleh minum kopi boleh minum teh dan makanan yang tidak membuat organ pencernaan bekerja jadi kopinya bisa ditambah virgin coconut oil bisa ditambah MCT oil boleh ditambah fat powder dan lain sebagainya karena itu semua adalah lemak rantai menengah atau disebut MCT atau medium chain triglyceride dia mengandung kalori tapi dia tidak membuat organ pencernaan bekerja jadi dia langsung masuk ke liver untuk diubah menjadi sumber bahan bakar jadi syarat pertama sudah melakukan calorie restriction atau pembatasan kalori lewat puasa puasa intermittent fasting ya jadi udah fasting lah semuanya gitu kedua kalau mau mukbang biar gula darahnya nggak melonjak badannya tetap bagus pilih menunya ingat ya mukbang itu nggak mengatur menu apa yang dimakan dan seberapa banyak yang dimakan jadi kita bebas menentukan apa yang mau dimakan sesuai dengan kondisi kita kalau anda nggak ingin gendut hindari makanan-makanan yang menyebabkan tubuh anda memproduksi lemak ya memproduksi lemak makanan yang paling tinggi membuat tubuh anda melonjakkan gula darahnya memproduksi lemak adalah karbo jadi pastikan yang anda makan adalah lauk karb harus rendah karbohidrat jadi hindari makan-makanan yang tepung nasi kemudian mie dari terigu minuman-minuman yang manis dan lain sebagainya itu kalau anda nggak mau gendut loh ya tapi kalau anda bebas mau makan apa aja silahkan makan apa aja ini khusus untuk anda yang kepengen bisa mukbang tapi berat badannya tetap ideal ketiga pastikan setelah mukbang anda minum teh hijau teh hijau green tea makanya tadi anda melihat saya selamakan langsung minum saya minum green tea bebas mau pakai green tea merek apapun mau kepala jenggot mau sari wangi mau kepala wangi atau kepala jenggot boleh bebas mau pakai yang manapun tapi kalau saya tadi anda melihat warnanya berbeda ya saya menggunakan ini saya menggunakan teh chico kelihatan nggak teh chico ini banyak di tokopedia ketik aja teh chico gitu akan keluar ini enaknya dia nggak pahit kemudian wangi warnanya juga hijau tapi semuanya udah disebutkan disini sudah ada uji rendah karbo ada uji dia tidak menggunakan bahan kimia obat diabetes bahan kimia obat penenang juga udah dinyatakan tidak mengandung green sintetis atau pol warna hijau sintetik yang ketiga ya minum green tea dan yang terakhir dan yang terakhir setelah mukbang pastikan anda beraktifitas jangan langsung tidur jangan langsung merubahan jangan cuma duduk-duduk doang gitu ya jadi pastikan setelah mukbang anda beraktifitas jalan kayak kerja kembali atau olahraga ringan kalau saya biasanya olahraga ngepleng cari deh di youtube panduan ngepleng ngepleng itu 1 menit diulang 4 kali atau 5 kali udah itu cukup banget untuk mukbang insyaallah apa tadi yang keempat berarti susah amat olahraga ya jadi inilah 4 tips agar anda bisa mukbang tapi gula darahnya nggak melonjak ya mungkin naik beberapa gitu wajarlah semua makanan pasti naikin gula darah tapi nggak sampai bikin melonjak dan nggak bikin anda menjadikan duit paling nambah setengah kilo atau 1 kilo wajarlah ya besok dibenerin lagi yang kedua pilih menu-menu yang rendah karbo ya rendah karbo itu yang tidak mengandung tepung tidak mengandung nasi dan lain sebagainya dan kalau saya pribadi lebih dibanyakin menu hewani makanya tadi di menu saya sudah ada topping ayam sudah ada kambing sudah ada telur ini hewan semua gitu karena saya ingin mie ini karena ini bukan dari hewan gitu ya dia tidak terlalu banyak jadi lebih banyak menu yang hewaninya dan minum teh hijau setelah itu karena teh hijau ini efektif banget untuk menjaga kestabilan gula darah kita dan yang terakhir berolahraga ya jadi itu penjelasan saya mukbang itu apa dan bagaimana bisa mukbang tapi berat badan anda tidak semakin gendut dan gula darahnya tetap stabil saya lanjutkan makan mukbang mie rendah karbo topping mie ayam topping kambing muda pakai telur dan saus barbecue yang dan kita tutup dengan minum teh hijau teh ciko baunya enak dan menyegarkan sekian penjelasan saya tentang Mubeng sekaligus praktek Mubeng untuk Anda sampai jumpa di video sampai salah sampai jumpa di video berikutnya saya Indika Marendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh